Nah, Kak Putri kan saat ini dikenal sebagai juru masak nih, dan sering membagikan resep-resep masakan di media sosialnya, terutama Instagram juga kan aktif banget tuh. Iya. Ceritakan alasan mengapa sih akhirnya ke bidang ini dan nggak ke bidang politik atau apa gitu? Tujuannya itu kan yang pasti kalau buat aku adalah membangunnya. Salah satunya adalah membangun Indonesia. Dan yang aku ketahui dan aku percayai bahwa membangun Indonesia itu tidak harus dari rangka politik. Banyak sekali ranah-ranah lainnya, expertise-expertise lainnya yang kita bisa ikut serta mengembangkan negara kita itu melalui ranah kita sendiri. Dan kebetulan kalau untuk aku, my specialty saat ini adalah cooking dan melalui dapur lah, di mana aku merasa paling efektif untuk ikut serta membangun Indonesia. Nah, kalau aku percaya bahwa dengan aku ngajarin satu orang memasak, manfaatnya itu bisa dirasakan oleh banyak sekali orang. Bukan hanya satu orang yang belajar masak itu. Jadi, aku mau memperbaiki gizi Indonesia one kitchen at a time. Berarti mau memperbaiki gizi, membagi Indonesia dengan cara Kak Putri sendiri gitu ya? Ya, kapan sih Kak suka masak sendiri? Kalau masak sebenarnya dari kecil, karena aku suka makan. Sehingga kegiatan membuat makanan tersebut itu membuat aku jadi tertarik. Terutama dulu ya, zaman aku kecil itu kalau tiap hari minggu pagi ada Bu Siska Sui Tomo di TV. Ya, aku suka banget nonton itu setelah nonton kartun. Nah, itu yang semakin mengembangkan rasa keinginan tahuan aku di dunia masak-memasak. Berarti Bu Siska ini salah satu sosok yang dikagumi Kak Putri dalam dunia food and beverage ini? Betul, beliau adalah salah satu figur yang pertama kali aku ketahui gitu. Figur seorang TV chef personality, seorang chef. Itu adalah pertama itu Ibu Siska Sui Tomo. Makanya sangat amat kepantek ya di kepala rasanya. Mbaknya juga kan pas waktu dulu suka lihat, nonton, masih inget cara intonasinya beliau. Nah, itu yang meng-influence aku untuk sekarang terjun di dunia memasak dan juga berbagi resep. Terus keluarga tahu kalau Kak Putri suka masak gimana nih pas pertama kali kayak condong ke bidang memasak ini? Kebetulan aku datang dari keluarga yang memang memasak. Jadi, di rumah mama memasak, adik-adikku suka masak, juga papaku juga suka masak. Jadi, untuk aku punya interest di dunia memasak itu sudah bukan hal yang mengagetkan lagi. Nah, kebetulan keluarga aku itu adalah tipe keluarga yang membebaskan anak-anaknya mau mengambil jalur apa. Jadi, mau jadi apa, terus kemudian mau sekolah apa, jurusan apa, itu terserah. Bisa juga dilihat di keluarga besar aku, sepuku-sepuku itu macam-macam. Ada yang ilmuwan, ada yang aktivis, musisi, arsitek, dokter, semuanya itu berbagai macam occupation dan juga specialty ya. Banyak sekali. Dan itu juga terjadi di aku. Jadi, pas aku mau masak, ya yang pasti dapat support penuh dari seluruh keluarga. Bahkan, dulu awal-awal aku belajar masak waktu SD, yang aku kirim-kirimin kan dulu keluarga besar tuh. Dan itu salah satu hal yang menurut aku membuat aku tetap maju dan akhirnya sampai sekarang itu adalah saat aku initial reaction waktu aku pertama ngirimin kue, ngirimin makanan hasil masakanku ke keluarga itu, mereka selalu bilang, oh enak banget, oh pinter banget, kayak gitu. Padahal nggak tahu ya, aslinya enak apa nggak. Karena kebayang dong anak kelas 1 SD bikin kue. Tapi, karena diberi reaksi yang positif, jadi aku waktu itu sebagai anak kecil, itu terbangun, rasanya kepercayaan dirinya itu ke-build gitu. Dari kalimat-kalimat positif dan juga dukungan yang diberikan oleh keluarga. Nah, di situ aku juga sangat menyarankan buat teman-teman nih, kalau ada kerabatnya, anaknya, saudaranya mau memulai skill baru, jangan dibecandain, karena ada yang, ah gue nggak mau, lo nggak percaya, apa sih ini segala macam. Tapi lebih ke di support, karena kita nggak tahu, nggak taunya di masa depan beliau jadi orang hebat mengelalui skill ini tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!